banyaknya pekewuh banyaknya permasalahan di dunia itu ternyata karena hubud dunia baginda rasul sallallahu alihi wa'ali wasallam beliau menyatakan saya ti'alan nasi zamanun akan datang kepada manusia suatu zaman butuluhum alihatuhum dimana manusia menjadikan perut-perut mereka sebagai Tuhan takut kelaparan akhirnya mencuri takut kelaparan akhirnya korupsi takut kelaparan akhirnya korupsi jangan pernah sepelekan yang kecil karena bisa jadi yang kecil itu bernilai mulia ruba amalin soghirin tukam birhunniyah betapa banyak amal yang kecil bernilai besar karena niat yang baik warubba amalin kabirin tusughiruhun niyat akan tetapi betapa banyaknya amal yang besar tidak bernilai apapun karena niatnya yang buruk maka tatak hati kita sejak dini niat yang paling utama innamal a'amalu bin niat apapun niatnya dulu dibenahi jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah bahwasannya saya berdiri mohon maaf ya jangan sampai kita menjadi orang yang menjadikan atau mempertuhankan perut kita hanya karena urusan perut kemudian kita meninggalkan nilai-nilai moral kemudian wanisa'uhum qiblatuhum nanti manusia di akhir zaman akan menjadikan kaum wanitanya menjadi qiblatnya maka sudah banyak sekali dan terbukti di televisi adanya suami suami takut takut bagaimana tidak suami yang punya idealisme bisa hilang identitas dirinya karena nak susang istri ketika mencintai dunia suami yang menjadi pejabat penghasilannya pas-pasan pas beli kereta ada pas pengen pesawat bisa beli tiketnya walaupun tiketnya doang tapi karena sang istri ikut sosialita ternyata terbawa pengaruhnya oleh teman-temannya yang obudunnya memaksa suaminya untuk mendapatkan pundi-pundi uang dengan cara apapun yang penting hidup kaya mewah enak menak maka terjermuslah si laki-laki karena menjadikan wanitanya sebagai qiblat padahal ar-rijalu qawwamuna ala nisa jangan sampai seperti itu kemudian ketika suami bertanggung jawab ar-rajulu seorang laki-laki ro'in dia adalah pemimpin untuk ahlul baiknya untuk keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang telah ia kuasai tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya maka ketika ditanya ketika ditanya nanti pada saat mau masuk surga suami yang soleh pada saat mau masuk surga kemudian dicegat oleh malaikat ikut majlis ikut sholat jamaah hajian sudah berkali-kali umroh remen pisan tapi pada saat mau masuk surga dicegat semua malaikat et 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 stop kata malaikat ini penting bu ilmu buat ibu dan juga untuk bapak-bapak malaikat memberhentikan seorang laki-laki yang hendak masuk surga ditanya mau kemana kamu saya mau masuk surga dengan apa bekalmu ini amal saya apa saja sholat jamaah ya ada kemudian hajian ya ada wasa ramadhan dijaga ya betul zakatnya ya dikeluarkan sodakoh berarti semuanya sudah tercukupi sudah saya orang yang sangat rajin sodakoh kata laki-laki tersebut kenapa saya tidak boleh masuk ke dalam surga malaikat begitu ternyata walaupun amalmu banyak tapi kamu hilang amalnya karena kesyirikan syirik apa saya gak punya jimat saya gak nyembah pohon saya gak nyembah selain Allah bohong bener kata orang tersebut di hadapan pemerintah akhirnya sesungguhnya setiap hari setiap engkau melangkah apapun yang kau lakukan yang kau ucapkan semuanya tercatat dalam buku catatan amal maka kita panggil malaikat pencatat amal yang mensaksikan menyaksikan kamu malaikat kemudian mendekat mendekat pada saat mendekat buka buku catatan amalnya dibuka breng bener dia menjaga solat berjamahnya betul dia sudah hajian sudah zakat dikeluarkan kemudian juga puasa dilakoni kemudian ada amal yang lain oh banyak kira-kira ada gak yang menghabiskan yang membuat nol zero dari semua amal-amalnya ada apa satu apa itu syirik tuh kan ada syirik disini tercatat bohong gak ada saya gak pernah melakukan kesirikan tidak mungkin malaikat bohong kata malaikat ini saya gak pernah melakukan kesirikan gak pernah swir deh begitu kita buktikan coba operator proyektornya mainkan wah ada malaikat yang memainkan proyektor langsung set gambarannya terlihat sekali ternyata yang membuat habis amalnya dan dia dianggap sebagai orang yang melakukan kesirikan karena apa karena kamu takut sama istri begitu takut sama istri bingung dia mau nyebut enggak katanya begitu tapi perasaan ini bukan kesirikan tapi kok takut sama istri malah lebih besar dibandingkan takut sama Allah nah seperti inilah yang mengakibatkan akhirnya ada amal-amal yang bisa habis dikarenakan menjadikan kaum wanitanya sebagai qiblatnya bukan berarti laki-laki harus mena-mena kepada kaum perempuan bukan karena kata baginda Rasulullah sebaik-baik kalian adalah orang yang baik perangainya kepada istri-istri kalian kepada kaum wanita kalian maka selayaknya sebagai seorang muslim harus menjaga perilaku terhadap kaum wanitanya harus berkasih sayang wanita itu tidak sekuat kalian wahai kaum pria wanita tidak setangguh kalian kaum pria tapi jangan pernah kalian mengecewakan mereka dan jangan pernah kalian menyepelekan mereka ketika kalian mati kalian meninggalkan anak yang banyak istri kalian mampu merawat banyak anak tapi sebaliknya banyak anak belum tentu bisa merawat satu orang tua betul satu orang tua bisa merawat banyak anak tapi banyak anak belum tentu bisa merawat satu orang tua Masya Allah jadi bagaimana dong kalau begitu semua ada aturannya ada tatanan kehidupan dalam rumah tangga bagaimana sikap seorang istri bagaimana sikap seorang suami suami sebagai pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya jangan malah istri yang memimpin ini merupakan dosa maka wanita yang berupaya untuk mengalahkan suaminya di dalam rumah tangga semuanya harus nurut kepada dirinya apalagi tidak bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan melalui tangan suaminya maka wanita ini akan dilaknat dilaknat oleh Allah oleh para malaikat dan oleh para nabi dan rasul serta seluruh makhluk-makhluk Allah yang terkena sinar matahari oleh karenanya ngaji dan terus ngaji pelajari bagaimana yang diajarkan bagi rasul khidmat akhir zaman manusia di akhir zaman akan menjadikan uang-uangnya itu menjadi agamanya agamanya itu berupa uang sehingga apapun dinilainya dengan uang kalau uangnya besar maka akan dibenarkan kalau uangnya kecil akan disepelekan itu sudah terjadi di masa kini hati-hati hati-hati kemudian kemuliaannya itu adalah harta banyak manusia di akhir zaman mengukur kemuliaan dengan harta kalau kaya dianggap mulia kalau miskin dianggap hina aneh padahal semua itu merupakan ujian kami pasti akan menguji kalian dengan yang baik ataupun yang buruk yang kalian rasakan itu enak ataupun tidak sebagai ujian untuk kalian kemudian tidak ada yang tersisa dari keimanan kecuali hanya namanya saja ngaku sebagai orang islam ngaku orang yang beriman tapi ternyata tidak menjaga keimanannya ngaku orang bertauhid tapi tidak menjaga tauhidnya sampai ada kalimat tauhid pun terinjak-injak diduduki dibokong dibawa ke toilet jadi hanya namanya saja mengaku iman mengaku bertauhid tapi tulisan tauhid dipakaiannya dibawa ke toilet apa itu pembelaan terhadap tauhid saya tanya apa itu pembelaan terhadap tauhid bukan para ulama kita mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap kalamullah terhadap ismullah ismur rasul ismul a'zam kita harus memuliakannya sehingga di dalam hadith rasulullah memiliki cincin yang cincinnya ada ukiran muhammadur rasulullah ketika rasul hendak masuk ke dalam toilet rasul akan melepaskan cincinnya supaya tidak terbawa ke dalam toilet hati-hati jangan sampai hanya karena urusan dunia cari duit jualan kaos dan topi hingga pakaian bertuliskan lavan Allah dan rasulullah pun dibawa ke toilet haram itu hukumnya haram siapa yang berani membolehkan datang kepada saya itu tidak boleh itu berarti penghinaan itu penistaan juga maka akhlak saya mengajak untuk kita peduli dengan akhlak dan moral ya tolong semuanya untuk bisa menahan diri di dalam hal-hal yang terjadi di negeri kita semuanya harus bisa tetap menjaga kedamaian karena apa ada satu kisah hikmah ada dua orang murid yang satu murid itu pintar yang satu lagi murid itu murid yang bodoh mohon maaf kemudian gurunya orang yang biaksana orang yang alim orang yang pandai cerdas kata murid yang bodoh ayo 3 kali 7 berapa nanya ke muridnya yang pintar nanya ke murid yang pintar ke temannya kata murid yang pintar kata si pintar 3 kali 7 itu 21 tapi disalahkan oleh murid yang bodoh kata siapa 21 3 kali 7 itu 27 kata murid yang bodoh kata yang pintar ya 21 dong mas masa 27 mentang-mentang 3 kali 7 ada 8 7 ada angka 7 ya 21 ya 27 kata yang bodoh begitu begini kata yang bodoh saya atau kita harus datang ke guru kita pokoknya saya nyatakan yang benar 27 kamu 21 itu salah saya berani memenggal leher saya kalau saya salah tanya ke guru tapi kalau kamu yang salah kamu harus dicambuk 10 kali tapi kalau saya yang salah maka malu buat saya pantrang saya untuk hidup lebih baik saya mati daripada saya menanggung rasa malu wih gaya egonya tinggi emosinya tinggi kemudian datang ke gurunya pada saat datang ke gurunya ditanyakan wahai guru kami sedang berdebat tentang perkalian saya tanya tiga kali tujuh berapa ini si pulan menyebutkan 21 kemudian memang menurut kamu berapa 27 guru jika dia salah dia harus dicambuk tapi jika aku kalah maka aku rela untuk dipenggal leher ku wahai guru daripada aku menanggung malu seperti hara kiri pasukan jepang maka kemudian sang guru mengambil sebilah atau se satu batang rotan sebatang rotan dibawa kemudian dipukulah si pintar yang benar menjawab 21 tadi sebanyak 10 kali ya si pintar juga dia protes aduh guru sakit apa sih salahnya aku guru aku kan benar pukul lagi sama gurunya jeprot kamu yang salah pokoknya begitu masa salah kan ajaran guru juga seperti itu 3 kali 7 itu 21 jeprot kamu salah begitu kata gurunya sehingga ketika sudah habis sampai 10 kali sini kamu dibawa ke ruangan yang lain masuk guru kenapa mencambuk aku aku kan benar menjawabnya aku punya idealisme aku punya keyakinan yang benar itu pun diajarkan oleh guru masa guru menyalahkanku yang aku salahkan bukan jawabanmu yang aku salahkan adalah sikapmu yang tidak bijaksana lebih baik aku mencambukmu 10 kali dibandingkan ada satu nyawa yang terlepas dari tubuhnya aku mencambukmu karena kamu salah bersikap dihadapan orang bodoh sesungguhnya aku berharap dengan cambukan ini engkau akan lebih bijaksana lagi dimana engkau faham bahwa berdebat dengan orang bodoh itu sia-sia dan tidak akan pernah menjadi manusia yang menang aku mencambukmu supaya engkau lebih dewasa bahwa mengalah itu bukanlah kekalahan mengalah bisa jadi adalah satu kemenangan karena yang disebut dengan kemenangan bukan tentang siapa yang menang dan salah tapi siapa yang bisa mempersatukan bangsa siapa yang tetap menjaga perdamaian dunia itu yang menang dimana Rasulullah SAW dulu beliau dilempari kotoran beliau hendak dibunuh sekalipun maka beliau tetap datang kepada orang yang menyakiti beliau ketika sakit didatangi orang tersebut ditengok oleh Rasulullah Masya Allah yang akhirnya orang ini pun mendapatkan cahaya cinta dari Allah dan Rasulullah SAW oleh karenanya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yuk rawat persatuan bangsa ini yuk rawat hasil perjuangan para syuhada kita para leluhur kita jangan biarkan negeri kita terkoyak musuh kita bukan dengan sesama anak bangsa musuh kita bukan ada bukan orang-orang yang sama lahir di Indonesia yang minum dari air Indonesia yang makan dari hasil tumbuhan tanah negeri kita yang menjadi musuh kita adalah orang-orang di luar sana yang meyakinkan bahwa saudara sebangsa kita adalah musuh kita mereka justru yang sebenarnya musuh kita musuh kita adalah orang yang berupaya mengadu domba setiap putra-putri bangsa Indonesia musuh kita yang sebenarnya adalah kebodohan bukan orang bodoh tapi sifat kebodohan musuh kita kemiskinan bukan berarti orang miskin yang menjadi musuh tapi sifat malasnya yang menjadi musuh kita bersama maka hilangkan kemalasan hilangkan kebodohan itu dengan bersama-sama belajar dan musuh yang paling utama adalah kesombongan yang ada pada diri kita itu musuh yang sangat utama dimana seseorang sombong bahkan seorang alim orang yang mempunyai ilmunya sekalipun kalau sombong tanpa dasar dia menyombongkan diri merasa benar bahkan dia tidak bisa untuk bijaksana maka berarti dia tidak pantas untuk diikuti oleh umat tidak pantas jika ada orang yang walaupun pandai berbicara ilmunya luas tapi dia tidak pantai mempersatukan umat hanya pandai memprovokasi dan mempercablah umat dia bukan orang yang pantas untuk diukti oleh umat karena bagaimana tidak di dalam hadit yang tadi saya baca ada kelanjutannya dan dan ulama'nya pada saat itu banyak sekali ulama' yang dianggap sebagai makhluk yang paling jelek di atas muka bumi rasul yang berkata pada masa seperti itu ada sekelompok atau sebagian dari ulama'nya itu dianggap sebagai makhluk yang paling buruk di muka bumi karena apa karena memonopoli agama memanipulasi tatanan hukum agama sehingga banyak umat yang awam terprovokasi hal yang buruk dianggap benar ulama' itu guru guru itu ya diguguk ya ditiru bahasa kirata kira-kira tapi nyata bahasa siloka nusilok kudu dibuka cek orang Sunda gitu oh iya sekarang orang Sunda bilang ya kita ini manusa manusa cek orang Sunda manusa manusia itu manusa ini kirata bahasa kirata dikira-kira tapi nyata apa mana manusia mana milikmu engkau lahir tak memiliki apa-apa engkau lahir tidak membawa apapun tidak memiliki kekuatan apapun tidak memiliki kepintaran dan kepandayan apapun sehingga kenapa ketika Allah sudah memberikan anugerah yang begitu banyak kekayaan pangkat jabatan kepandayan kecerdasan serata pendidikan yang tinggi kekuatan kenapa kalian harus menjadi orang yang sombong bagaimana jika Allah akan ambil kembali kecerdasanmu akal sihatmu apakah kau akan tetap dimuliakan orang jika Allah ambil kekayaanmu apakah kau akan tetap menjadi orang mulia di sekitar masyarakat kalian jika jawatanmu hilang kemudian engkau masuk ke dalam penjara apakah engkau masih akan tetap menjadi orang yang mulia di sisi sahabat-sahabatmu ternyata tidak kemudian tidak ada yang tersisa dari islam kecuali hanya tulisan tulisannya saja orang mengakui islam hanya dengan tulisan tapi amaliyahnya tidak dan juga tidak tersisa dari Al-Quran tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya dijadikan sebagai bahan ceramah bahan kajian seminar dan yang lain sebagainya hanya untuk pidato-pidato saja bukan untuk diamalkan sehingga kata baginda Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman orang-orang yang akalnya tidak sehat orang yang akalnya kurang yang bergigit susu orang yang masih muda entah pemikiran ataupun umurnya yang pandai membaca Quran akan tetapi bacaan Quran-nya hafalan Quran-nya hanya sebatas kerongkongannya saja mereka mudah keluar melesat daripada agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya walaupun hafal Quran walaupun pandai bacaan Quran-nya akan tetapi Quran tertanggal dari makna-makna Al-Quran tersebut orang itu tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran hanya membaca Al-Quran dan mereka reka maknanya menurut akal sendiri sehingga kata baginda Rasul siapa orang yang menaksirkan Al-Quran dengan akal bulusnya sendiri maka silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka maka ketika terjadi seperti ini para sohabat bertanya merasa heran para sohabat dan bertanya apakah pada saat itu kami menyembah berhala ya Rasulullah menjawab ya kalian beribadah kepada berhala kalian menyembah berhala apa berhalanya bagi manusia pada saat itu mata uang uang kekayaan adalah berhala mereka jadi syirik tidak hanya sebatas pada saat tentang penyembahan pada pohon lain sebagainya tapi syirik juga ketika menyembah kekayaan menyembah uang itu pun merupakan kesyirikan menuhankan kekayaan jangan sampai kita menjadi manusia-manusia seperti ini terima kasih